Bayi belut adalah ikan termahal di Jepang. Pada bulan Januari 2018, 1 kg bayi belut ini berharga sekitar 35.000 dolar. Itu lebih mahal dari tuna sirip biru, dan hampir sama dengan harga emas pada saat itu. Jadi apa yang membuat belut-belut ini begitu populer? Dan mengapa harganya sangat mahal? Sebelumnya silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Empret. Mengupas apa saja yang mungkin tidak Anda ketahui. Orang-orang di Jepang telah memakan belut selama ribuan tahun. Restoran belut dapat menjual 40 hingga 50 ton belut setiap tahun. Belut Jepang, atau Anguila Japonica, dapat ditemukan di seluruh Asia Timur. Tetapi penangkapan belut yang berlebihan dan perubahan habitat telah menyebabkan penurunan besar dalam populasi belut. Sejak tahun 1980, tangkapan belut secara global telah menurun lebih dari 75 persen, yang berdampak besar pada harga. Tidak seperti jenis penangkapan ikan lainnya, mayoritas belut dibesarkan, bukan ditangkap sebagai belut dewasa. Belut muda, yang disebut glas eels, ditangkap di alam liar dan dibesarkan di peternakan. Tidak ada peternakan yang mampu membiarkan belut di penangkaran secara efisien. Jadi petani bergantung pada tangkapan belut muda untuk mendapatkan keuntungan. Membesarkan belut membutuhkan perhatian terus-menerus. Memberi makan mereka adalah bagian yang paling penting. Dua sampai tiga kali sehari, para pekerja memberi makan belut. Makanan belut ini berasal dari campuran tepung ikan, gandum, bungkil kedelai, dan minyak ikan. Setelah enam sampai dua belas bulan, belut dengan usia itu sudah layak untuk dijual. Pekerja membongkar belut dan menyortirnya berdasarkan ukuran untuk menentukan di mana mereka akan dijual. Pekerja yang berpengalaman dapat dengan cepat membedakannya hanya dengan merasakannya. Beberapa belut ini akan berakhir di restoran seperti Surugaya, yang telah menyajikan belut selama lebih dari 150 tahun. Permintaan yang tinggi adalah bagian dari alasan belut muda begitu mahal. Pekerja menyiapkan belut hidup-hidup untuk menjaga kesegarannya, tetapi hal ini membuat penanganannya jauh lebih sulit. Pekerja membuang tulang dan memotong belut dengan ukuran yang tepat untuk tusuk sate. Belut harus terus dipantau saat memasak untuk mencapai pemanggangan yang merata. Koki mengukus, lalu memanggang setiap belut tiga kali, mencelukkannya ke dalam saus di antara setiap pemanggangan. Kabayaki yang disajikan dalam kotak pernis dengan nasi disebut unan. Harganya bisa mencapai 91 dolar, tergantung pada harga belut dewasa. Di Jepang, belut dimakan sepanjang tahun, tetapi konsumsi puncak di musim panas, dan itu menjadi bagian besar dari ekonomi lokal. Tetapi permintaan yang tinggi telah menimbulkan kekhawatiran. Pada tahun 2014, belut Jepang diklasifikasikan sebagai terancam punah, karena tangkapan domestik yang rendah. Mayoritas belut yang dimakan di Jepang diimpor dari Tiongkok dan Taiwan. Sudah ada upaya untuk meningkatkan populasi belut, seperti mengatur penangkapan belut, melepaskan belut dewasa kembali ke air, dan meneliti cara menetaskan belut di peternakan. Tetapi masa depan belut Jepang masih belum jelas, dan harganya kemungkinan akan meningkat seiring dengan permintaan. Terima kasih telah menonton!